Intro Baru Om David mau berenang nih Halo ketemu lagi sama Om David Sulkatafam Ini sore-sore agak sedikit mendung Paling enak sebenernya di rumah Om David tuh berenang ya Om David udah siapin kacamata renang Ini kacamata renangnya anak-anak Tadinya Om David mau nyemplung Eh lupa Ada temen-temen disini yang pengen ngeliat videonya Om David Ya elah Kalau gitu Om David gak jadi berenang kali ya Alasannya dingin aja lah Padahal sih males olahraga juga ya Makin gendut nih Om David nih parah banget ya Nah kali ini Om David enaknya ngajakin temen-temen ngapain ya Gimana kalau kita ngasih makan Sulkata Yang jumbo-jumbo pakai rumput gajah Kenapa rumput gajah Pertama rumput gajah di beberapa tempat tuh banyak yang melimpah Kemudian hemat Kalau temen-temen punya kesempatan untuk ngarit sendiri Itu malah lebih hemat Kalau enggak ya suruh orang aja lah Itu seratnya sangat tinggi Mengenyangkan ya kan Kalian bisa campur dengan sayur-sayuran Kemudian vitamin Sehingga nanti kalian dalam Beternak dan memelihara Sulkata jumbo kalian Lebih hemat gitu loh Efisiensi Pakannya gitu Langsung aja ya Temen-temen Om David Kita kasih makan pakai rumput gajah juga Rumput gajahnya yang masih muda ya Jangan yang udah tua Yuk let's go Nah Temen-temen semua Ini mungkin udah sore dan agak gelap ya Tapi temen-temen bisa lihat Ini adalah rumput gajah Rumput gajahnya yang masih muda ya Sehingga batangnya itu enggak terlalu keras Kalau udah tua kan dia keras Ini Om David menugaskan Karyawannya Om David ya Anak buah Untuk ngambilin rumput gajah itu Enggak setiap hari ya Ya dua hari sekali, tiga hari sekali Rumput-rumput gajah ini sangat tinggi serat Kalau kalian mau dicop-cop-cop silahkan Kalau mau utuh-utuh silahkan juga Nah ini Om David mau tes ke sulkata-sulkata jumbo Udah biasa sih Udah pasti doyan Karena udah dibiasain Kalau temen-temen belum biasain Mesti dibiasain Karena seratnya tinggi, bagus Dan juga untuk menghemat pakan Udah bagus, hemat juga Kita pindahin ke sini ya Terus kita kasih Kita sulkata-sulkata jumbo Nah ini cukup lah ya Let's go Kita kasih makan mereka Yuk Di dalam yuk Wah Ini pasti ada kura-kura nih Di balik pintu nih Yakin banget nih Mudah-mudahan jangan si Kobe Kalau Kobe udah gede banget Pasti ngeganjel gak bisa didorong Aduh Parah nih pasti si Kobe nih Si Kobe ya temen-temen ya Pasti Kobe nih Aduh Kalau udah si Kobe Om David masuknya gimana ya Udah Om David gendut lagi Aduh Om David mana bawa keranjang lagi Kayak di Dongeng-dongeng kartun ya Gimana nih Aduh Ya ampun Itu berantakan nih Aneh ya Aduh gimana nih temen-temen Om David buang-buangin dulu deh ya Kumputnya Dihalangin Sepaksa dibuang dulu Kumputnya buang ke dalam Nah Bentar Aduh Rencana mau pakai keranjang Biar rapi ya Biar bagus Nah Udah Sekarang Om David yang masuk ya Aduh Sampai keringetan Om David nih Tuh kan Bener kan si Kobe Gimana caranya Om David masuk nih Makanya perlu jadi langsing ya temen-temen ya Udah tuh Dan Kalau jadi gendut Susah repot Nah Halo semuanya Udah pada datang ya Kura-kura nya Sambil Om David peresin nih Lumputannya Ditaruh disini nih ya Lumput gajahnya Nah Lalu disini Ya Biar mereka Biar mereka Makan ya Lihat tuh Lihat tuh Lihat tuh Kita lihat mereka Makan ya David kasih Halo Tinggi serat Tinggi serat Sangat bagus buat kamu ya Bukan kaleng-kaleng Om David mah Sayang sama kalian ya David selalu kasih yang terbaik Ini rumput gajah Yang masih muda Rasanya enak Salat lah pokoknya lah Kalau buat manusia tuh Ya makan salat lah Terbaik Terbaik lah ya Lihat tuh Kita lihat yang lagi pada ngumpul disana Teman-teman ya Itu yang teman-teman lihat ya Mereka Lahap Makan rumput gajah ini Mungkin awal-awalnya mereka Nggak terlalu suka ya Kalau teman-teman sering kasih yang Buah-buahan Sayur-sayur yang Enak-enak Mungkin mereka agak sedikit picky ya Untuk makan rumput Tapi kalau Teman-teman mulai Dikombine ya Dikasih rumput-rumput Sehari rumput Sehari sayur Karena mereka lapar Mereka akan Membiasakan diri untuk Makan rumput-rumput ini Nah Sangat bagus sekali ya Rumput Sekali lagi Om dapat ingetin Carinya rumputnya yang muda ya Jangan yang Tua Lihat Bagus mereka makan rumput Kalau yang muda itu Batangnya juga masih bisa Dikunyah-kunyah sama mereka Gitu Teman-teman Gimana Sudah lihat ya Makan rumput gajah Mereka rakus Nanti juga Pupnya akan padat ya Tinggi serat Dikombine sama sayur Buah dan vitamin Pasti Breeding-breedingnya teman-teman tuh Sukses Gitu loh ya Kasih pakan-pakan yang bergisi Kenyangin mereka Vitamin jangan lupa Pasti deh Telurnya akan banyak Ya Om David Udah kegendutan ya Obesitas Kelut buncit Keringetan Disini panas ya Ya Om David seneng ya Puji Tuhan Biarpun di Bogor tuh udaranya dingin Kemudian juga Mau hujan Tapi saat ini suhu masih di 29.30 Karena semua Om David Nyalain lampu Nanti tinggal nyalain lampu panas Ditutup pakai plastik Tetap masih ada ventilasi Suhunya masih terjaga lah Buat para indukan Oke Thank you udah ngikutin channelnya Om David Saat yang belum subscribe Jangan lupa tolong di subscribe Di like Di share Juga di komen Bye bye Eh Kobe Ninjir Masuknya susah Keluarnya susah Si Kobe nih Reset Belangang pintu Gede bagong juga Tada Kobe